Intro Pemirsa Wakil Bupati Rohil Sulaiman menghadiri sekaligus membuka Muscat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Rokan Hilir. Sulaiman meminta agar di Rokan Hilir terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Muscat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 dihadiri langsung sekaligus dibuka oleh Wakil Bupati Rohil Sulaiman. Selain itu, Muscat IDI keempat juga dihadiri PLT Sekda Kabupaten Rohil, Ferry Haparya. IDI wilayah Provinsi Riau dan sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Rohil. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rohil Sulaiman mengajak pengurus IDI Rokan Hilir bisa tetap bersinergi dan membantu pemerintah daerah. Wakil Bupati Rohil Sulaiman memberikan apresiasi atas kinerja dokter yang ada di Rokan Hilir. Tentunya dengan adanya IDI, pemerintah sangat terbantu untuk permasalahan kesehatan di negeri Seribu Kuba. Kedepannya, Pemkap Rohil juga berupaya untuk mengembangkan kualitas dokter, baik secara seminar maupun memberikan pendidikan kepada dokter yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Sulaiman juga meminta kepada IDI Rohil agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, baik yang berada di FRSUD Dr. Protomo Bagansi Api-Api hingga Puskesmas-Puskesmas berada di ke-18 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir. Alhamdulillah pada siang ini kita menghadiri pembukaan muscap IDI, yang ke-4, IDI masa angkatan 2018-2021. Bagaimana kita ketahui IDI selama ini sangat berperan penting dalam kesehatan masyarakat. Dan kami pemerintah sekali berterima kasih sangat terbantu dengan adanya dokter-dokter di Rokan Hilir, terutama dokter yang di dalam IDI. Dan kami juga ke depannya insya Allah bagaimana kita dapat mengembangkan kualitas dokter, khususnya di Rokan Hilir. Makin banyak kita buat seminar, mengikuti seminar dokter-dokter Rokan Hilir, insya Allah bertambah kualitas tentu untuk masyarakat Rokan Hilir juga. Bagaimana pelayanan, kita konsen terhadap pelayanan masyarakat. Bagaimana kita ketahui bersama, masyarakat yang datang ke rumah sakit kita, ke puskesmas, tentu ada juga banyak masyarakat yang kurang mampu. Kalau mereka mampu, tentu mereka lari ke rumah sakit-rumah sakit swasta. Maka ini peran serta kesabaran dari dokter itu sangat diperlukan sekali. Sementara itu, Ketua IDI Rohil, Suratmin, mengatakan, setelah adanya Ketua yang baru diharapkan, Ikatan Dokter Indonesia di Kabupaten Rokan Hilir bisa terus mengalami perkembangan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah daerah, serta tetap mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping itu, Suratmin juga mengingatkan kepada IDI Rohil, agar jalannya roda program-program ke depan. IDI Rohil tetap menjalani hubungan yang baik kepada ormas dan media, sehingga program yang akan dipromosikan oleh IDI bisa tersampaikan di tengah-tengah masyarakat. Suratmin juga menjelaskan saat ini untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk tenaga dokter medis secara kuantiti, mencukupi. Namun, untuk secara jenis masih kekurangan dokter spesialis. Kedepannya, sejumlah dokter yang saat ini menyelesaikan pendidikan bisa menambah dokter spesialis di Kabupaten Rokan Hilir. Insya Allah hari ini musyap. Musyap salah satunya tadi yang seperti dikatakan IDI Wilayah, yaitu untuk pemilihan pengurus baru, ketua baru. Semoga ketua baru kedepannya lebih baik dari saya. Ambil yang baik-baik dan pertahankan atau kalau bisa ditingkatkan lagi. Jadi, dan jangan lupa kita tetap harus tetap mendukung bersinergi dengan pemerintah daerah sebagai orang tua kita. Kemudian, jaga hubungan baik tetap dengan semua kalangan, dengan ormas, dengan media atau pers. Itu terutama kenapa? Karena media atau pers ini bisa dikatakan mitra yang paling erat dalam hal mempromosikan kesehatan. Kita dokter ini banyak ngomong, banyak pidato, banyak retorika dan sebagainya. Kalau misalkan media atau pers tidak menyampaikan, tidak sampai juga. Jadi, mudah-mudahan kedepannya hubungan yang sudah baik selama ini kita tingkatkan lagi. Dan juga minta dukungan lah kepada semua kawan-kawan untuk pengurusan yang baru nanti. Dalam kesempatan itu, Ketua MKEK IDI Wilayah Riau, Azarul Yusri mengatakan, pelaksanaan muscap IDI Rohil diharapkan bisa melahirkan Ketua IDI yang bisa melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh kepemimpinan yang lama. Selain itu, IDI Riau juga meminta kepada IDI Rohil bisa selalu bermitra bersama pemerintah daerah. Sesuai kode etik Ikatan Dokter Indonesia, bahkan Ketua IDI harus menjaga profesi sebagai dokter dan mengayomi anggota dan pengurusan. Kalau kita mengharapkan nanti terpilih ketua yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan yang sudah dirintis oleh ketua yang lama, sehingga bisa bermitra dengan pemerintah daerah. Jadi sesuai dengan kode etik, sebetulnya memang anggota IDI yang duduk di kepengurusan itu wajib bekerjasama dengan mitra stakeholder-nya, terutama pemerintah daerah. Dan juga dia harus menjaga etika profesi, itu yang utama juga dari pengurus. Itu yang diharapkan bisa terpilih ketua yang betul-betul mengayomi anggota dan bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pemkap Rohil dalam hal ini terus mendukung Ikatan Dokter Indonesia-Rohil terutama dalam memberikan sokongan sehingga keberadaan IDI sangat membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dari Rokan Hilir, Hairluman dan Putrajiko, melaporkan.